Kunjungan kerja Bupati Kabupaten Bandung yang dikawal oleh iringan motor Raya Enfaya 350 CC dan bersama para kepala dinas DUPR dan beberapa camat diantaranya Camat Pengalingan, Camat Banjaran, Camat Pamengpuk dan Kepala Dinas DPMPD Kunjungan Bupati kali ini dalam rangka peresmian Jalan Pagar Betis Letjen Ibrahim Ajis yang pengerjaannya sampai perbatasan Garut Kepala Dinas PUPR Insinyur Haji Agus Nurian menyampaikan bahwa nama almarhum Letjen Ibrahim Ajis merupakan salah satu pelaku sejarah dalam kemerdekaan Letjen Ibrahim Ajis beliau salah satu pelaku sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di daerah ini sehingga sangat tepat nama beliau almarhum diabadikan dan dikenang oleh anak judul kita Jalan sepanjang 2,4 km ini Jalan ini dilengkapi dengan jembatan panjang 100 meter yang dikena viral Jembatan Kuning Ibun Kamujang Kabupaten Bandung yang merupakan destinasi wisata baru di Bandung Timur Jalan ini dibangun dan diresmikan oleh Bapak Bupati tahun 2016 dengan APBD Kabupaten Bandung Alhamdulillah terwujud dengan kebijakan dari Bapak Bupati Insinyur Haji Agus Nurian pun mengatakan bahwa jalan tersebut adalah merupakan satu-satunya jalan yang mendapat sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh Kementerian PU dan Jalan Ubun Kamujang ini merupakan jalan hijau Indonesia dengan peringkat bintang 3 Jalan ini satu-satunya jalan yang telah mendapatkan sertifikat laik fungsi jalan yang diterbitkan oleh Kementerian PU Pak jadi membuat jalan, membangun jalan ini salah satunya yang laik fungsi Pak di Kabupaten Bandung, mungkin di Jawa Barat Pak selain daripada tol, kalau tol pasti memakai sertifikat laik fungsi kemudian pada tahun 2017 kami mendapatkan sertifikat sebagai jalan hijau Indonesia dengan peringkat bintang 3 atau 3 star oleh Kementerian PU jadi jalan Ubun Kamujang ini merupakan jalan hijau Indonesia dengan peringkat bintang 3 Pak dan beliau pun mengatakan tampungan air situ tersebut dapat digunakan juga untuk keperluan masyarakat dan untuk air PT Pertamina Geoterma Energy situ pangkalan direcanakan menjadi pusat wisata di kawasan desa wisata Kamujang dan dikembangkan menjadi kawasan wisata agro, wisata pendidikan, dan wisata budaya kemudian situ pangkalan direncanakan akan menjadi pusat wisata di kawasan desa wisata Kamujang dan dikembangkan menjadi kawasan wisata agro, wisata pendidikan, dan wisata budaya kami berharap rencana-rencana itu bisa terwujud Pak karena ini sangat strategis untuk membangkitkan kembali situ kurba yang telah hilang mudah-mudahan ini bisa terwujud menjadi tempat wisata yang berada di Kementerian Banu Timur mungkin di bagian Pak Bupati Bandung mengungkapkan dalam perjalanan pembangunan Jalan Pagar Betis ini pembebasan lahan dari Pemda Kabupaten Bandung sekitar 10 hektare dan eksisting 5 hektare total menjadi 15 hektare yang diperuntukkan untuk menghidupkan situ yang hilang masih pembebasan lahan dari Pemda Kabupaten Bandung seluas 10 hektare ditambah dengan eksisting bisa 15 hektare lahan punya Pemda ini rencaranya kembali menghidupkan lagi situ yang hilang ini situ Pangkalan di situ Pangkalan, Danau Pangkalan pihaknya sudah melaporkan kepada Presiden di Kabupaten Bandung ada dua situ yang hilang yaitu situ Pangkalan dan situ Bahedi atau Danau Hejo diberada di perbatasan kecamatan Pacet dan Kertasari dengan menghidupkan kembali situ Pangkalan diharapkan dapat menampung air dan tidak terjadi banjir dan di saat kemarau dapat dipergunakan sebagai air minum dan keperluan lainnya Kepala Daerah Laksana sangat berharap agar proyek situ Pangkalan bisa terjadi dan sangat khawatir dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah yang baru sehingga perencanaan sebut menjadi terbengkalai Dulu khawatir kan ini program Pak Bupati yang sekarang mungkin ke depan Bupatinya ganti mungkin saya khawatir ini program tertinggal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih